Bukan hanya paras yang cantik, seorang Miss Indonesia harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Miss Indonesia, Prinses Megonondo, tergerak untuk meningkatkan ekonomi warga kurang beruntung di kampung Cikawungari, Girang, Bandung, Jawa Barat. Salah satunya adalah dengan pelatihan mengolah kotoran sapi menjadi pupuk dan biogas. Warga kampung Cikawungari, Girang, ini sibuk dengan kegiatan baru yang dilakukan atas inisiatif Miss Indonesia 2019, Prinses Megonondo. Mereka mendapat pelatihan mengolah kotoran sapi menjadi produk bermanfaat. Banyak warga kampung Cikawungari, Girang, merupakan buruh ternak. Mereka mendapat titipan ternak dari warga kota dan hewan ternak ini menghasilkan sekitar 8 ton kotoran. Selama ini hanya mengotori lingkungan, kotoran sapi diolah menjadi pupuk dan energi terbarukan biogas untuk memasak. Di desa ini yang saya lihat banyak sekali ternak sapi dan dari itu banyak sekali kotoran sapi yang tidak digunakan dengan baik. Maka dari itu saya melihat suatu peluang untuk memberikan mereka suatu skill agar mereka bisa memanfaatkan kotoran itu dan menjadikannya suatu peningkatan untuk ekonomi. Pertama-tama kotoran sapi dikumpulkan dan dicampur bakteri untuk proses fermentasi. Setelah 7 hari pupuk pun siap dikemas. Warga Kawung Sari Girang memanfaatkan sebagian pupuk untuk menyuburkan kebun mereka dan sebagian lain dijual ke petani sekitar. Selain membantu menambah penghasilan, pupuk organik ini sangat bermanfaat untuk lingkungan dan pertanian. Dengan petani mulai menggunakan pupuk organik, pupuk kompos, maka tanah akan kembali suju. Unsur hara akan terbentuk dan pengeluaran modal pertaniannya semakin berkurang. Selain dengan pupuk, kotoran sapi juga bisa diproses menjadi energi terbarukan yaitu menjadi biogas. Biogas dapat membantu masyarakat mengurangi beban biaya membeli gas biasa untuk masak. Dari kotoran sapi, kemudian ditambahkan air atau dipisahkan airnya 1 banding 1. Jadi misalnya 1 kilo kotoran sapi, 1 liter air. Jadi kalau mau ada 20 kilo, ya kita masukkan 20 liter air. Nah nanti kita tunggu, itu proses awal. Jadi misalnya kita tunggu selama 2 minggu, 14 hari sampai 3 minggu, 21 hari. Nanti dia akan bisa menghasilkan gas. Nah kalau dia sudah bisa menghasilkan gas, nah baru kemudian nanti tiap hari kita bisa masukkan tadi 20 kilo lagi plus 1 banding 1. Buru ternak di kampung pun sangat antusias mengikuti pelatihan pupuk dan biogas. Pelatihan pupuk untuk pemberdayaan ekonomi warga dan pelatihan biogas adalah rangkaian program sosial Miss Indonesia 2019 yang akan dibawa ke ajang Miss World 2019. Kepedulian untuk kegiatan sosial menjadi bobot kegiatan yang paling utama.